Mas jangan takut, aku ngewangi panjenengan Bajingan kamu Antono, kamu apakan istriku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat, dilancarkan rezekinya dan dipermudah codohnya Dalam video kali ini kita akan melanjutkan cerita pesugihan Nyai Handayani bagian 6 Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang Langsung saja, mari kita mulai ceritanya Bram, bram suara bis itu berhenti tepat di perempatan terminal lama Ngawi Hari itu begitu panas, namun sama sekali tidak menurutkan semangat wahyu Untuk kembali ke rumahnya yang ada di Malang Di perempatan terminal lama sangatlah ramai Banyak sekali orang yang lewat dan melintas Banyak juga tukang ojek dan tukang becak Yang sedang mangkal di pinggir halte Wahyu tidak sendiri Ada beberapa orang yang juga ikut menunggu datangnya bis Boyo, boyo, boyo Akhirnya bis yang ditunggu wahyu datang juga Bis sumber selamat jurusan Surabaya Karena bis itu berteriak-teriak untuk mengajak para calon penumpang Untuk naik ke dalam bisnya Wahyu dan beberapa orang yang menunggu di perempatan itu Akhirnya naik bis itu Jombang, KL, Pak Kata wahyu 16 ribu mas Kata kondektor bis itu Wahyu segera mengambil uang Dan memberikannya kepada kondektor Wahyu mengambil sebuah kursi kosong yang ada di pinggir jendela Bis melaju meninggalkan kabupaten Ngawi yang sangat berkesan bagi wahyu Tujuan wahyu adalah kota Malang Lebih tepatnya adalah terminal Landung Sari Karena rumahnya berada di kelurahan Merjo Sari Dekat dengan Landung Sari Oleh karena itu Dia harus oper di terminal Jombang Kemudian mencari bis yang lebih kecil Karena wahyu menaiki bis ekonomi Maka tidak heran banyak penjual dan pengamen yang datang silih berganti Suasana bis semakin padat ketika banyak penumpang yang mulai menaiki bis Dan terpaksa berdiri karena tidak mendapatkan kursi Wahyu menaiki bis itu dari terminal Lama Ngawi Oleh karena itu dia masih mendapatkan kursi kosong Sebab lonjakan pengunjung mulai terasa saat bis sudah mencapai terminal kota Madiun Untung saja bis itu ber-AC Oleh karena itu suhu bis masih nyaman Pada saat ini lebih enak adalah tidur di perjalanan Namun wahyu sama sekali tidak bisa tidur Pikirannya sudah gelisah memikirkan Emi istrinya dan Salsa anaknya yang masih kecil Dan juga wahyu tidak bisa tidur karena dia membawa uang yang sangat banyak Ekspresi wahyu menjadi sangat pahit Patkala dia kembali mengingat dua orang yang telah membuat hidupnya asing Sarah Yaitu Antono dan Pramono Bagaimana caranya aku membalas mereka? Gumam wahyu dengan sedikit marah Ah pikirkan saja nanti Pertama aku harus kembali dan membayar hutang 80 juta ini Imbuh wahyu Sialan Antono dan Pramono Itu hanya karena hutang 80 juta Mereka mencoba mengambil rumahku yang berharga Memang licik kalian Kata wahyu dengan geram Beberapa jam kemudian Akhirnya bis itu mendarat di terminal jombang Ayo mas malam 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 Teriak kondiktur bus pelita indah Atas malam Atas malam Teriak kondiktur bus bagong Pada zaman itu Bagong dan pelita indah masih persaingan dalam rute bis jombang malam Namun bis bagong mempunyai armada yang jauh lebih baik Dan harganya lebih sedikit murah Oleh karena itu banyak orang yang memilih bus bagong ketimbang bis pelita indah Termasuk wahyu Wahyu jelas memilih bus patas Dia sudah tak sabar untuk bertemu anak dan istrinya Malam mas Teriak wahyu Sambil memasuki bus bagong yang berwarna putih Monggo mas Jawab kondiktur bus bagong itu Pram Bus bagong berwarna putih itu melaju dengan cepat Wahyu semakin tidak sabar Untuk segera bertemu dengan anak dan istrinya Beberapa jam kemudian Bus itu tiba di kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Perlu diketahui bahwa Ngantang merupakan kecamatan di kabupaten Malang Yang paling pinggir Yang pasti dilalui orang ketika hendak ke kota Malang Pia Jombang Hati wahyu semakin gundah gulana memikirkan anak dan istrinya Jalanan Ngantang sangat berkelok Mengikuti medan pegunungan Yang konon disebut dengan sebutan pegunungan putri tidur Ini oleh beberapa orang yang ada di kota Malang Namun ketika Wahyu sedang asik menghayal bertemu dengan anak istrinya Bus itu tiba-tiba menabrak sesuatu Beberapa penumpang segera berteriak-teriak Karena kaget dengan hal ini Bajingan ada apa Wahyu yang sedang menghayal itu kaget Kemudian dia melihat Kaca depan bus itu sudah berwarna putih Karena retak Loh keselakaan Untung saja dia duduk di tengah Sehingga tidak mendapatkan Dampak signifikan Wahyu panik Dia segera turun untuk melihat Apa yang ditabrak oleh bus itu Loh apa ini Dia bersama para penumpang lain kaget Bahwa mereka ternyata Menabrak sebuah apansa hitam Dari arah depan Terlihat beberapa mobil yang melaju Dengan kecepatan tinggi Dimana ini bos Siap Kenapa harus menabrak juga Ternyata di dalam apansa itu Terdapat Dua orang dengan pakaian serba hitam Mereka tampak sedikit panik Karena dikejar oleh dua mobil Dari arah kota Malang Ayo keluar Tunjukkan pada polisi itu Bahwa kita juga sakti Kata salah seorang pria Kemudian temannya mengangguk Kedua pria itu Segera memakai topeng berwarna hitam Dan sepasang celurit Mereka berdua keluar dari mobil Dan langsung menghadang Mobil yang mendekat Ayo hadapi aku polisi bangsa Teriak salah satu pria bertopeng Sambil berdiri Dengan tegak Cid Kedua mobil itu berhenti Dan beberapa polisi Dengan pistol keluar dari mobil Sambil menembaki Pria bertopeng dengan celurit Tor 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 Namun sayang sekali Pria bercelurit itu Sama sekali tidak terluka Dan tampak baik-baik saja Bahkan pria bercelurit itu Berjalan dengan perlahan Sambil bersiap Membacokkan celuritnya Pada polisi yang mengejarnya itu Beberapa polisi itu memilih Untuk mundur beberapa langkah Sambil mempertahankan Pose defensifnya Komandan bagaimana ini? Tanya salah seorang polisi Kepada komandan yang memimpin Pengajaran ini Gembong-gembong Narkoba Bejingan Ternyata mereka Punya kesakian Pantes saja Berani mengedarkan Narkoba Secara terang-terangan Di kota malah Kata komandan polisi itu Sialnya Mereka malah Hendak menyandara penumpang bis Bejingan mereka Apabila Tidak dapat menangkap Kedua bejingan ini Yang penting Kita bisa Menelamatkan Para penumpang bis Kata komandan itu Yang memilih Untuk memprioritaskan Keselamatan penumpang bis Namun sayangnya Salah satu pria bertopeng itu Segera berlari Menuju Ke arah penumpang bis Hati-hati Mereka Hendak Menandara kalian Riak Salah seorang polisi Kabur Ayo cepat pergi Tolong Semua penumpang bis itu Segera berlarian Dengan panik Untuk menyelamatkan diri mereka Namun naasnya Pria bertopeng itu Telah meraih Wahyu Dan mengalungkan Ceruritnya di leher Wahyu Wahyu langsung membeku Dengan ketakutan Keringat dingin Langsung membasahi Seluruh tubuhnya Tuh Mati aku Kata Wahyu Dalam hatinya Dengan ketakutan Ayo kalian mundur Jangan ikuti kami Atau orang ini mati Teriak pria bertopeng Yang menyandra Wahyu Wajingan Mereka menyandra Orang tidak bersalah Komandan polisi itu Tampak begitu prustasi Suasana segera Berubah menjadi hening Para polisi Dan kedua penjahat itu Sama-sama Mempertahankan Posisi mereka Polisi harus Memprioritaskan Keselamatan Sandra Oleh karena itu Mereka tidak bisa Bergerak sekarang Ternyata Kedua penjahat itu Penjahat yang bengis Pria bertopeng Yang menghadang Polisi berkata Loh gak mau mundur Bro Bunuh orang itu Sebagai peringatan Teriak pria bertopeng Komandan polisi kaget Dia tidak bisa Membiarkan penjahat itu Untuk membunuh Sandra Oleh karena Komandan itu Segera Memerintahkan Anak buahnya Untuk menembak Tembak Jangan biarkan Penjahat itu Lolos Dar 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 Suara rentetan Tembakan Terdengar dengan Keras Namun Sayangnya Penjahat yang Menghadang Polisi ini Itu Masih berdiri Dengan sombong Kalian ngapain Apa kalian pikir Peluru kalian Mempan Kata Pria bertopeng itu Dengan nada yang Sombong Rupanya Penjahat-penjahat ini Mempunyai Ajian yang Sangat tinggi Mengakibatkan Mereka berdua Sangat sakti Dan peluru Tidak mempan Kepada mereka Tulung Duh mati aku Wahyu lemas Ketika melihat Penjahat yang Mengalungkan Menarik cerurit Untuk memotong Kepalanya Mati kue Kata penjahat itu Namun Sesaat Sebelum penjahat itu Menarik ceruritnya Wahyu mendengar Sebuah bisikan goib Yang sangat akrab Di telinganya Mas Jangan takut Aku Ngewangi Panjenengan Loh Nyai Wahyu langsung Tersentak Mendengar bisikan goib Dari Nyai Handayani Penjahat itu Menarik ceruritnya Namun Ceruritnya Seakan menggorok besi Sama sekali Tidak bisa Melukai kulit leher Wahyu Penjahat itu Kaget Sebab dia juga Mempunyai Ajian sakti Yang sama Saktinya Dengan penjahat Yang menghadang polisi Namun Dia masih Tidak bisa Membunuh orang ini Loh Kuih selamat Tuh Nyai Maturnuun Kata Wahyu Dengan lega Ketika Dia kebal Dengan cerurit Penjahat itu Tiba-tiba rasa emosi Meledak-ledak Dalam hati Wahyu Bagaimana tidak Ada seseorang Yang telah mencoba Membunuhnya Dia harus membalas Wahyu Yang mengetahui dirinya Kebal Langsung merah Langsung meraih Tangan penjahat Yang telah mencoba Membunuhnya Kemudian Membanding penjahat itu Bang Penjahat itu Terbanting Rekan penjahat Yang menonton Itu kaget Bagaimana Bisa temannya Kalah Bagus Komandan polisi Itu tampak Sangat senang Melihat Perkembangan Baik ini Namun Rupanya Penjahat Yang mengekalkan Ceruritnya Tadi Masih Belum terima Dia kembali Bangkit Kemudian Dia ancang-ancang Dan menyabatkan Cerurit miliknya Dengan kecepatan Yang sangat cepat Apabila terkena Leher Maka bisa Dipastikan Bacokan itu Bisa memutuskan Leher Namun Ketika Cerurit itu Menyentuh Leher Wahyu Cerurit itu Terpental Wahyu sendiri Sangat percaya Diri Sebab Dia dilindungi Oleh Nyai Handayani Hahaha Wahyu tertawa Dengan sangat keras Ayo Maju Lawan Wahyu Aku orang bakal Mundur Penjahat itu Masih tidak terima Dan kembali Menyabatkan Ceruritnya Hahaha Cerurit itu Kembali terpental Wahyu Kembali tertawa Ayo maju Koyopo aku sing Tekaning Pati Teriak Wahyu Dengan Lantang Penjahat yang menghadang Polis itu Sedikit termenung Bagaimana mungkin Rakannya Bisa terpental Seperti itu Wahyu tidak tinggal Diam Dia langsung Menghadiahkan Bogam mentah Ke arah Wajah penjahat itu Secara ajaib Penjahat itu Terpental Dan langsung Tidak sadarkan diri Satu penjahat yang tersisa Mendaikan kalimat itu Dan nekat Membacokkan Ceruritnya Ke arah Wahyu Uh Penjahat itu Terpental juga Sama seperti temannya Weh Kamu benar-benar Nekat Kata Wahyu Wahyu Tanpa ampun Langsung meninju Penjahat itu Sama seperti temannya Tadi Ayo cepat Cepat bantu masnya Buat menahan Penjahat itu Melihat kedua penjahat Yang kebal tembak Itu lumpuh Dengan sekali serang Oleh Wahyu Komandan yang membawa Regu itu Segera Memerintahkan Anak buhannya Untuk menangkap Kedua orang penjahat ini Labor Kedua penjahat Telah ditangkap Barang bukti Beberapa kardus narkoba Telah disita Unit polis terdekat Dan ambulans Segera kemari Salah seorang polisi Tampak membawa Hati Kemudian mengabarkan Untuk unit polisi Terdekat Dan ambulans Untuk datang Penangkapan ini Melibatkan sedikit Ketelakaan Dan percobaan Penyanderaan Oleh Para penjahat Oleh karena itu Mereka membutuhkan Unit medis Sementara itu Wahyu masih berdiri Dengan sangat heran Kepada dirinya sendiri Dia masih Tidak percaya Hanya dengan Dua pukulan Yang tidak begitu keras Dia bisa Melumpuhkan Penjahat Yang bahkan Peluru saja Tidak bisa menembusnya Akhirnya Komandan itu Datang Ke arah Wahyu Tentu saja Komandan itu Masih mengenakan Pakaian lapangan Lengkap dengan Helm dan rompi Anti peluru Setelah Wahyu amati Komandan itu Dan beberapa Anak buahnya Mempunyai sedikit Perbedaan Dalam seragam Meskipun Identik Barulah Wahyu menyadari Bahwa mereka adalah Tim gabungan Dari BNN Dan polisi Mas Saya Dan segenap BNN Dan Ordui Mengucapkan Ribuan Terima kasih Untuk Anda Kalau tidak Anda Bantu Kami tidak mungkin Bisa menangkap Penjahat Pengedar Narkoba ini Kata Komandan itu Wahyu mengangguk Baru kali ini Dia paham Bahwa Kedua orang ini Adalah Buronan Pengedar Narkoba Niu 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 Sebuah suara Sirini terdengar Memenuhi Tempat itu Tidak lama Kemudian Mobil polisi Trek TNI Mobil ambulan Berdatangan Dan mulai Membersihkan Tempat kejadian Perkara Wahyu menghala Nafas Iya pak Aku juga Tidak sengaja Bisa Nalahkan mereka Berdua Kata Wahyu Dengan jujur Hah Komandan itu Sedikit bingung Kenapa nada suara Wahyu Tampak seolah Ini sesuatu Yang benar-benar Tidak disengaja Tidak sengaja Bisa mengalahkan Dua orang Sakti Mandraguna Apakah Benar Rumor Orang-orang Bila semakin Hebat Dan sakti Seseorang Orang itu Semakin Tidak ingin Menampakkan diri Dan tidak ingin Pengakuan Komandan itu Semakin menghormati Wahyu Nama saya Jackie mas Panggil saya Jackie Nggak usah Pakai gelar Segala Kalau boleh tahu Siapa nama Mas Tanya Komandan Jack Saya Wahyu Pak Kata Wahyu Jangan panggil Pak Panggil saya Jackie Kata Komandan Jackie Jackie sendiri Tak mungkin Tak mungkin Untuk melewatkan Berkenalan Dengan Seseorang Sakti Seperti Wahyu Apabila Jackie Bisa menjalin Hubungan Yang baik Dengan Wahyu Maka Dia bisa Meminta Bantuan Wahyu Untuk Membantunya Menghadapi Berbagai Komplotan Pengedar yang Sulit Ditangkap Karena Sakti Sebuah Rahasia Umum Apabila Banyak Penjahat Yang memiliki Ilmu Kesaktian Perlu Diketahui Sebagai Seorang Komandan Yang Memimpin Operasi Ini Jackie Pasti Akan Mendapatkan Penghargaan Yang Sangat Besar Bonus Besar Dan Kenaikan Pangkat Karena Telah Berhasil Menangkap Kedua Penjahat Dan Banyak Sekali Barang Bukti Narkoba Di Dalam Mobil Itu Semua Karena Wahyu Namun Wahyu Sama Sekali Tidak Mengetahui Pikiran Jackie Saat Ini Wahyu Menyadari Bahwa Bis Yang Dia Tumpangi Mulai Diberikan Garis Polisi Banyak Bahkan Kemacetan Juga Mulai Terjadi Karena Jalan Ini Merupakan Jalan Satu-satunya Yang Penghubung Ke Kota Malang Pia Batu Ekspresi Wahyu Tiba-tiba Berubah Secara Drastis Ketika Mengingat Tentang Istri Dan Anak Semata Wayangnya Dia Telah Lama Berada Di Kabupaten Ngawi Untuk Mendapatkan Pesugihan Kali Ini Saat Dia Hendak Bertemu Dengan Anak Dan Istrinya Kenapa Ada Penghalang Seperti Wahyu Benar-benar Khawatir Apabila Antono Dan Pramono Malah Berbuat Yang Aneh-aneh Kepada Istri Dan Anaknya Tanpa Bicara Dengan Jackie Yang Ada Di Depannya Wahyu Berjalan Dengan Gelisah Untuk Menuju Kota Malang Ide Wahyu Sangat Simpel Saat Ini Terjadi Kemacetan Parah Pastinya Ada Bis Dari Arah Kota Malang Yang Hendak Berbalik Arah Dan Kembali Ke Kota Malang Wahyu Ingin Menumpang Bis Jackie Terkaget Kenapa Wahyu Tampak Begitu Gelisah Dan Pergi Begitu Saja Dari Hadapannya Perlu Diketahui Bahwa Biasanya Apabila Ada Orang Biasa Yang Bertemu Dengan Dirinya Biasanya Yang Mengakhiri Pembicaraan Adalah Jackie Karena Orang Bisa Sungkan Kepada Jackie Karena Wahyu Begitu Berani Maka Jackie Semakin Yakin Bahwa Wahyu Ini Adalah Orang Sakti Eh Mas Wahyu Mau Kemana Nanti Kita Harus Press Conference Dulu Akan Ada Penghargaan Dari Markas Besar Kata Jackie Wajah Wahyu Menjadi Sangat Tidak Sedap Bagaimana Wahyu Bisa Memikirkan Tentang Press Conference Penghargaan Atau Apa Itu Lainnya Sedangkan Istri Dan Anaknya Tidak Diketahui Nasibnya Bagaimana Apabila Antono Dan Pramono Berbuat Jahat Kepada Istri Dan Anaknya Ambil Saja Penghargaan Atau Apa Itu Pak Aku Tidak Butuh Kata Wahyu Dengan Nada Tidak Senang Aku Harus Ketemu Sama Keluarga Terlebih Dahulu Kata Wahyu Sambil Mulai Berlari Untuk Mendapatkan Bis Jackie Sedikit Tersentak Dia Menyadari Bahwa Sepertinya Dia Salah Bicara Jackie Berlari Dan Mengejar Wahyu Mas Bagaimana Kalau Aku Yang Antara Pake Mobil Polisi Lebih Gampang Menerobos Macet Dan Lebih Cepat Sampai Kata Jackie Barulah Pada Saat Itu Wahyu Berhenti Ayo Pak Segera Berangkat Kata Wahyu Dengan Serius Kepada Jackie Setelah Itu Jackie Menyuruh Dua Anggotanya Menyiapkan Mobil Mereka Berempat Akhirnya Mulai Menerobos Kemacetan Itu Dan Menuju Ke Kota Malang Suara Sirene Polis Benar Benar Efektif Untuk Menerobos Kemacetan Dengan Sekejap Saja Jackie Wahyu Dan Kedua Anak Buah Jackie Telah Tiba Di Kota Batu Yang Menyetir Mobil Itu Adalah Anak Buah Jackie Di Kursi Depan Juga Anak Buah Jackie Sedangkan Di Kursi Tengah Ada Wahyu Dan Jackie Jackie Melihat Wahyu Jackie Paham Pada Saat Ini Ada Sebuah Kejadian Yang Sedang Menimpa Keluarga Wahyu Jackie Sendiri Tidak Berani Untuk Bertanya Atau Mempertanyakan Apa Yang Dialami Oleh Wahyu Alhasil Pada Saat Ini Suasana Menjadi Sangat Hening Mobil Polis Itu Akhirnya Memasuki Kota Malang Tepat Sebelum Terminal Landung Sari Mobil Itu Belok Kanan Mobil Itu Lewat Kelandungan Untuk Menghindari Kemacetan Yang Tidak Perlu Akhirnya Mobil Itu Dengan Cepat Tiba Di Kelurahan Rajosari Tempat Rumah Wahyu Berada Ketika Mobil Polisi Dengan Sirina Itu Belok Ke Gang Wahyu Wahyu Melihat Betul Segerombol Pereman Yang Berenggotakan Dua Puluhan Pereman Sedang Berdiri Depan Rumahnya Tampak Istrinya Emi Dan Anaknya Salsa Yang Berusia 6 Tahun Terlihat Terkulai Di Depan Rumah Sambil Menangis Ketika Mobil Polisi Berhenti Wahyu Langsung Turun Dan Berteriak Dengan Lantang Bajingan Kamu Antono Kamu Apakan Istriku Antono Yang memakai Baju Merah Sangat Kaget Bahwa Mobil Polisi Berhenti Di Depannya Alangkah Lebih Kagetnya Lagi Ketika Yang Keluar Dari Mobil Itu Adalah Wahyu Bajingan Kamu Antono Terlihat Wahyu Sambil Memeluk Istri Dan Anaknya Antono Menjadi Bingung Dengan Hal Ini Ayo Bos Beri Pelajaran Saja Pada Orang Ini Bisek Salah Satu Anak Buahnya Matamu Antono Langsung Menampar Wajah Pereman Itu Menghajar Wahyu Di Depan Polisi Tidak Lama Kemudian Jackie Dan Anak Buahnya Keluar Dari Mobil Mereka Masih Menggunakan Pakaian Lapangan Lengkap Dengan Rompi Anti Peluru Di Tangan Mereka Terdapat Pistol Dan Senapan Laras Panjang Seolah Mereka Hendak Atau Baru Saja Pulang Pulang Dari Medan Pertempuran Wahyu Keluar Dari Mobil Yang Sama Dari Para Polisi Ini Jelas Mereka Ada Hubungannya Menghajar Wahyu Sekarang Sama Dengan Mencari Mati Ada Apa Ini Dari Jackie Yang Berusaha Untuk Mencari Tau Antono Sedikit Ketakutan Menghadapi Jackie Bagaimanapun Jackie Dipersenjatai Dengan Senjata Api Seumpamanya Wahyu Muncul Tanpa Dikawal Oleh Para Polisi Ini Antono Tidak Akan Pernah Ragu Untuk Menghajar Wahyu Dengan 20 Anak Buahnya Namun Karena Wahyu Dapat Membawa Polisi Semuanya Akan Lebih Sulit Bagi Antono Wahyu Memandang Wajah Emy Yang Sembab Lalu Memeluknya Dia Kemudian Juga Memeluk Salsa Yang Kemudian Menjerit Dengan Keras Setelah Ayahnya Tiba Maafkan Aku Maafkan Aku Wahyu Menangis Jadi-jadinya Ketika Melihat Istri Dan Anak Dalam Kesulitan Wahyu Kemudian Bangkit Dia Mengambil Satu Keresek Uang Dari Tasnya Kemudian Sisa Uang Sejumlah 80 Juta Dalam Tasnya Dia Lempar Ke Arah Antono Wahyu Melempar Uang Itu Tepat Di Kaki Antono Ambil Itu Bajingan Utang Kita Sudah Lunas Jangan Ganggu Kurutaku Lagi Bentak Wahyu Kepada Antono He Salah Satu Preman Tanpa Tidak Senang Melihat Wahyu Yang Membentak Antono Yang Merupakan Bosnya Salsa Langsung Ketakutan Melihat Preman Yang Mengarahkan Pandangannya Ke Arah Wahyu Ketika Wahyu Ingin Menghajar Preman Itu Dengan Kesaktian Yang Diberikan Oleh Nyai Handayani Salsa Langsung Memeluk Ayah Jangan Pergi Salsa Takut Hati Wahyu Langsung Bergetar Dia Menyadari Satu Hal Ini Bukan Tontonan Untuk Anak Kecil Usia 7 Tahun Apabila Dia Dengan Brutal Menghajar Orang Orang Ini Maka Akan Ada Luka Psikologis Yang Dialami Oleh Salsa Wahyu Tidak Ingin Salsa Melihat Sisi Kasar Dari Dirinya Sementara Itu Antono Langsung Memegang Bahu Preman Yang Memeluk Toti Wahyu Bisi Antono Dengan Gerak Pasalnya Ketiga Polisi Sudah Mengokang Senjatanya Apabila Preman Berbuat Perlebihan Pada Wahyu Jelas Para Polisi Langsung Bergerak Dia Mengambil Tas Penuh Uang Dan Kemudian Pergi Mas Wahyu Gimana Apa Perlu Bantuan Kata Jackie Kepada Wahyu Saat Itu Wahyu Emi Dan Salsa Sedang Berpelukan Sambil Mengururkan Air Mata Tidak Usah Pak Makasih Sudah Mau Membantu Kami Jawab Wahyu Sambil Bahwa Pertempuran Yang Tidak Perlu Itu Tidak Ada Karena Kehadiran Polisi Sebenarnya Wahyu Bisa Mengatasi Pertempuran Dengan Adanya Perlindungan Dari Nyai Handayani Namun Dia Tidak Mau Salsa Melihat Sesuatu Yang Seharusnya Tidak Dia Lihat Yaitu Pertalurangan Berdarah Ini Jackie Menyerahkan Kartu Namanya Kalau Ada Apa Apa Segera Hubungi Saya Mas Imbuhnya Jackie Tidak Melewatkan Hal Ini Untuk Mendapatkan Hutang Budi Dari Wahyu Apabila Nanti Wahyu Menghubunginya Maka Wahyu Mempunyai Hutang Budi Nantinya Jackie Bisa Dengan Leluasa Meminta Wahyu Untuk Membantunya Menangkap Penjahat Lain Wahyu Berdiri Kemudian Mengambil Kartu Nama Itu Lalu Membawa Istri Dan Anaknya Untuk Masuk Dalam Rumah Kali Ini Wahyu Benar-benar Ingin Menghabiskan Waktu Bersama Keluarganya Jackie Yang Dicuekan Tidak Marah Dia Berbalik Dan Berkata Kepada Anak Buhannya Ayo Cepat Kita Kemarkas Besar Hari Ini Harus Ada Press Conference Penjahat Lain Yang Belum Tertanggap Harus Menyadari Kita Juga Bisa Menangkap Mereka Kata Jackie Dan Wahyu Datang Bawa Polisi Wahyu Pasti Hutang Banyak Lagi Itu Buat Nyewa Polisi Konkabeh Rho Tas yang Dilempar Wahyu Nggak Isinya Duit Semua Loh Mosok Sumpah Wahyu Goblog Meskno Emi Karo Salsa Bisa Nginggalin Mereka Berdua Berbulan Bulan Mereka Berdua Setiap Hari Harus Menghadapi Preman Preman Ho Tentu Saja Wahyu Tidak Berduli Dengan Omongan Omongan Tetangga Ini Ketika Wahyu Memasuki Rumah Dia Langsung Menutup Pintu Wah Emi Menangis Jadinya Diperlukan Wahyu Tangannya Yang Lemah Berusaha Memukul Wahyu Kamu Kemana Mas Kami Berdua Sengsara Kamu Tinggal Wahyu Membiarkan Emi Memukuli Dirinya Mata Wahyu Merah Karena Menangis Dia Sadar Bahwa Ini Merupakan Kesalahannya Maafkan Aku Dek Maafkan Mas Kata Wahyu Sambil Memeluk Emi Dan Salsa Mas Sudah Salah Mas Memang Bodoh Mas Janji Mulai Sekarang Mau Ngebahagiain Kalian Kata Wahyu Sambil Terisat Setelah Lelah Menangis Emi Dan Salsa Tertidur Di Lantai Rumah Wahyu Hanyalah Rumah Kecil Dengan Satu Lantai Saja Hati Wahyu Semakin Sakit Setelah Mendapati Rumah Itu Sudah Hampir Kosong Bahkan Di Pankasur Saja Sudah Tidak Ada Wahyu Sadar Pasti Berat Untuk Emi Hidup Sehingga Emi Harus Menjual Semua Perabotan Rumah Ketika Mereka Berdua Tertidur Wahyu Mencium Kening Kedua Sosok Yang Dicintai Ini Dan Berkata Berubah Benar Wahyu Sangat Percaya Diri Dia Sudah Memiliki Pesugihan Nyai Handayani Nyai Handayani Ada Di Sampingnya Dan Akan Mengambulkan Setiap Keinginannya Kali Ini Wahyu Harus Bisa Sukses Dan Hidup Enak Di Sebuah Rumah Mewah Yang Ada Di Pinggiran Jalan Ijen Seorang Pria Dengan Mengenakan Gaun Tidur Sedang Menonton TV Di Tangannya Terdapat Sekelas Wine Pria Itu Mengisap Wine Itu Dengan Perlahan Beberapa Wanita Cantik Terlihat Keluar Dari Kamarnya Kemudian Yang Paling Membuat Tercengang Adalah Beberapa Tumpuk Uang Seratus Ribuan Tercecer Di Meja Depannya Seolah Uang Uang Itu Tidak Berharga Sama Sekali Kering Kering Suara Telepon Ada Di Meja Wadah Itu Mengambil Telepon Hei Antono Ada Apa Ganggu Waktu Sandi Aja Kata Bria Itu Gimana Rumah Si Wahyu Kamu Bawa Cukup Orang Buat Nyerep Istrinya Keluar Lumayan Kalau Rumah Itu Jadi Milik Kita Kita Untung Banyak Imbuh Bria Itu Wahyu Sudah Balik Pramono Kata Antono Dia Balik Bawa Polisi Bersenjata Lengkap Mau Nggak Mau Kami Antono Pramono Menyeringit Dengan Tajam Wahyu Balik Berani Beraninya Dia Tata Pramono Dengan Sengit Tiba-tiba Pramono Menyeringai Tajam Seolah Seolah Dia Merupakan Predator Yang Menemukan Mangsa Kalau Dia Kembali Mari Kita Buat Hidupnya Sengsara Lagi Kali Ini Jangan Sampai Dia Mati Lagi Dia Harus Mati Sengsara Sengsara